Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kunjungannya untuk menyerap aspirasi warga LDI Jawa Barat untuk diperjuangkan di parlamen. Menurutnya, DPR sebagai lembaga yang mempunyai otoritas pengambilan kebijakan harus mendukung kontribusi Ormas Islam termasuk LDI. Nah karena itu dengan kunjungan kami ke kantor baru dari DPW LDI Provinsi Jawa Barat tentu akan lebih meningkatkan sinergitas dari Partai Golkar sebagai organisasi politik yang nanti akan mendengarkan dan menyerap berbagai aspirasi dari LDI untuk kami perjuangkan dalam forum-forum politik. Asli menegaskan Ormas merupakan cerminan kondisi di lapangan yang bisa dijadikan rujukan aspirasi dalam menentukan kebijakan di legislatif. Untuk itu, ia mendorong warga LDI Jawa Barat untuk aktif menyalurkan aspirasi politik. Sementara itu, terkait pemilu 2024, Asli berharap LDI dapat terlibat aktif dalam menjaga suasana politik yang kondusif dan aman dengan menyebarkan dakwah agar masyarakat tetap menjaga persatuan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW LDI Jawa Barat, Diki Harun, mendorong warganya untuk tidak golput. Ia juga mengungkapkan, pihaknya terbuka bekerja sama dengan parpol manapun demi mewujudkan karya, kontribusi, dan komunikasi. Terima kasih telah menonton!